Puluhan anggota bintara remaja atau baja yang terdiri dari angkatan 46, 47, dan 48. Sebelum pemberatan, para baja terlebih dahulu menjalani sejumlah ritual jalan kaki yang dimulai dari Mapolres Sukabumi, Cimanggu, Cikakak, dan Pantai Istiqomah Desa Cetepus. Kegiatan pemberatan tersebut dimulai sekitar pukul 6 pagi dan finish di Pantai Istiqomah Desa Cetepus. Mapolres berharap para baja sadar dan tahu karakteristik dan situasi wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga mereka siap terjun ke lapangan dan bisa bermanfaat bagi warga masyarakat umumnya Kabupaten Sukabumi. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 2, Februari 2023, kita melaksanakan tradisi kemarinan. Pada adik-adik baja yang baru lulus, kebetulan selama 1 tahun kebelakang, situasi dan komunisinya tidak memungkinkan, jadi belum melaksanakan pembaretan. Jadi hari ini, kita melaksanakan pembaretan kepada 3 angkatan baja. Yang pertama, Angkatan Fatma, 14, dan 48. Jadi total itu ada 80 baja yang kita lakukan pembaretan, dengan cara kita mulai start tadi, Jemela, kemudian mereka menaiki gunung, lembah, sungai, dan terakhir finish di Pantai Istiqomah. Harapannya dengan pembaretan ini, mereka sadar, mereka tahu, beginilah karakteristik daripada situasi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sehingga nanti mereka sudah sadar, mereka siap untuk terjun ke lapangan apabila nanti disebar ke satpung-satpung, ataupun ke posek-posek, dan mereka siap untuk menjalankan tugasnya dan bermanfaat bagi warga Kabupaten Sukabumi. Dari Kejamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan mengabarkan.